Perkenalkan nama saya Panjang, bisa jadi katanya satu desa itu... Mas Galo itu idola para wanita. Gimana pendapatnya, Mas? Pendapat saya ya... Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Mas Miko. Tentunya masih di konten yang sangat menarik buat kalian. Yaitu konten teng-teng cerit, tengok-tengok cerita. Kali ini saya ditemenin sama salah satu pemain bola voli yang jadi idola para wanita. Siapa dia? Tentunya ini dia, Mas Galo. Selamat sore, Mas. Oke, selamat sore. Gimana kabarnya, Mas? Oke, alhamdulillah. Baik-baik saja, Mas Miko. Ini mau latihan, Mas? Iya, ini sore menjelang latihan, mencari... Kegiatan setiap sore, ya? Jadi gini, Mas. Mungkin kan di teman-teman sana kan banyak yang belum tahu siapa sih nama Asli, Mas Galo. Oke. Siapa, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Panjang. Bisa jadi katanya satu desa itu... Jadi satu? Jadi satu. Perkenalkan nama saya Putra Galo Nurpangistuning Yasin. Bisa dipanggil Galo. Oke. Panjang Putra Galo Nurpangistuning Yasin. Bener. Nama satu RT dipakai. Jadi, sejak kapan sih Mas Galo itu menggeluti bola poli itu? Jadi, sejak mulai lulus SMA, sudah mulai latihan menggeluti bola poli. Jadi, latihannya ya otodidak bisa latihan, training-training, melihat ikut senior-senior yang di sini lah, latihan di sini. Iya. Jadi, memang cinta olahraga ya, Mas? Iya, Mas. Jadi, hobinya itu olahraga semualah. Iya, iya, iya. Nah, itu motivasi Mas Galo itu dulu mengikuti apa, pengen memang bener-bener sehat atau memang pengen terkenal. Jadi... Atau menjadi sumber mata pencarian gitu. Jadi, begini ya. Jadi, itu gimana ya, itu tumbuh rasa kesadaran diriku, saya ingin bisa bermain poli itu sangat tinggi. Jadi, itu apapun resikonya, apapun hasilnya, tetap saya, apa itu, latihan terus. Jadi, itu tumbuh dari diri sendiri, bukan paksaan orang lain. Kamu harus jadi ini, kamu ya. Jadi, mengalir aja, Mas. Iya, jadi mengalir sambil latihannya bertahap kerja keras, hasilkan tidak akan menguasai. Iya, iya. Berarti, sudah berapa tahun ini masih menggeluti poli? Di poli, 2000 lulus, lulus SMA 2014, ini 2020, berarti 6 tahun lah, 6 tahun ya. 6 tahun sambil latihan terus. Prestasi tertinggi yang dicapai Mas Galo, selain antar kampung atau turnamen lokalan, pernah nggak ingin ikutiin turnamen di luar lura lah, khususnya? Kalau event-event, biasanya kalau event, mungkin ikut itu ya, Kejur Prof, sama di Solo, sama di Pro Daging Kejur Prof. Satu tim apa di bond sama tim lain? Itu, antar kabupaten. Oh, antar kabupaten. Jadi, dari Kebupaten Dora, Mas Galo mau wakili ya? Iya, wakili dari Ngawen. Jadi, disleksi lah. Kalau di bond? Kalau di bond, di KUWU, kemarin juara 2. Juara 2? Iya. Paling jauh? Paling jauh, Bogor kemarin, sabtu minggu, turmen sabtu minggu lah, di Bogor juara 1. Itu ikut tim mana, Mas? Itu ikut tim Granat Depok. Depok? Iya, Depok. Jawa Barat. Ternyata Mas Galo sudah jam terbang aja tinggi. Nah, ini kan Mas Galo itu idola para wanita. Gimana pendapatnya, Mas? Pendapat saya, ya kalau ada yang idola alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah. Halo. Gitu ya. Jadi, jidol-jidol para wanita. Dari Puda ini, Mas, ya. Puda Ngawen, ya. Sari Mulya, ya. Kelurahan Sari Mulya. Nah, ini kan belum mulai. Jadi, kan, teman-teman sudah pada persiapan semuanya. Mas Galo saya culik sebentar buat ngobrol-ngobrol sebentar, ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman pecinta voli juga, Mas. Yang di luar sana. Untuk semua teman-teman yang masih belajar lah. Ya, belajar lah segiat mungkin. Jadilah, jangan paksaan dari orang lain. Kamu harus jadi ini, jadi itu. Jadi, kesadaran diri itu penting untuk menunjang prestasi diri Anda. Ini kan kegiatan Mas Galo ini kan mungkin bisa dibilang berhenti sebentar kan soal musim, musim cuacaan, hujan ini. Jadi, kegiatan selain main turnamen apa, Mas? Ya, tiap sore ginilah latihan terus. Latihan gitu ya, sama teman-teman. Kadang, orang sama pulau kali juga sih ikut latihan sekarang. Jadi, enggak harus orang kuda yang latihan. Di luar sana juga. Jadi, tetap main, Mas. Tetap main. Enggak harus, enggak ada turnamen, enggak main gitu. Nanti malah kaku. Nanti malah kacau latihan tangannya. Bener, bener, bener. Oke, terima kasih Mas Galo ngobrolnya sebentar. Ini kan mau pada latihan ya. Mau latihan dulu lah. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, lebih lama lagi datang ke rumah. Iya, nanti kan ini kan juga minta maaf. Jadi, enggak ada persiapan, enggak ada apa. Biasanya kan pakai tripod. Ngobrolnya biar lebih enak. Ini enggak ada persiapan. Mas Galo lagi latihan, saya culik sebentar, ngobrol gitu aja. Jadi, pakai tangan biasa gini. Oke. Terima kasih. Oke. Siap. Oke, teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Kalian, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan sama Mas Galo, komen saja di bawah. Jangan lupa tekan tombol ke atas. Dan juga subscribe channel ini, Mas Miko. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.